Intro Saya lulusan perguruan tinggi Saya akan mempunyai anak Anak saya nanti akan melihat dapaknya Pendidikan tinggi kok cuma mengukur gitu loh Itu konsep sederhana Menjadi manusia Indonesia Adalah bertawan gembang Berkare banjir dan longsor Kekeringan sebagai Tamu di siang hari Lalu api mampir di mulut Seperti naga saja Siap disembuh Menghangus segala Menjadi manusia Indonesia Adalah bis yang kau tumpang di monggo Atau nyemplung di kali Kalau yang lain itu mungkin dari muda atau sebelum menikah Kalau saya mulai menulis itu setelah menikah Malah justru pesisnya itu setelah punya anak satu Pada awalnya karena suka membaca dulu dari SMA Dari suka membaca itu saya dapat lawasan Lawasannya mungkin sangat sederhana ya Kalau hanya hidup ingin mencari uang Yang halal itu banyak hal Yang bisa kita lakukan Tapi biar saya itu Itulahnya berarti Lebih berarti Itu mungkin salah satunya Itu pakai menulis Yang pertama kali ditulis itu Sebuah cerpen judulnya Duta Yang menjadi inspirasi itu Anak saya Saya ingin Mengatakan Sesederhananya hanya Bahwa jalan hidup itu Tidak seringkali malah Tidak sesuai dengan Yang kita harapkan Jadi harus siap Saya mengirimkan Karya ke media itu Pada awalnya Saya ingin Ingin tulisan ini dibaca Dibaca orang Pertama kali mendapat honor itu Perasaannya mungkin Tidak menentu dalam arti Saya tidak bisa membayangkan Membayangkan dalam arti Di sananya bagaimana nanti Terus perasaan Tetapi kalau perasaan itu sangat senang Senang bahwa Ini yang saya impi-impikan Ternyata kok bisa gitu ya Oh yang termonet Di atas 300 Setengah-setengah Jadi puisi juga Cerpen juga Buku puisi Tiga Tapi yang dua Itu bersama teman Duit bersama teman Yang dua Kalau yang satu itu Khusus saya Itu 129 puisi Judulnya Buku puisi itu Hujan menembus kaca Yang Cerpen Kalau kumcer itu Baru satu Yang balada bidadari Dari Penerbit kumpas Saya akan mempunyai Kumcer lain Kalau yang balada bidadari itu Temanya kan Cinta Kalau di Nanti di Basabasi.co Judul buku itu Adalah Kematian seekor anjing pun Tak Sebiadab Kematiannya Novel yang Berhasil terbit itu Satu Komodo Insight Itu Menang lomba pilihan Dari Grasindo Dulu waktu Lomba itu temanya Novel Ber Rasa sastra Berasa Indonesia Kupikir Harus identik Indonesia Saya Paling tidak Untuk mengikuti itu Saya mikir Apa ya Yang khusus di Indonesia Lalu saya membuat Novel Yang bertema Komodo Komodo Saya pikir Hanya ada di Indonesia Saya Di Pemilihan Ide saja Sudah Identik Indonesia Bukan juara Jadi ada juara Satu dua Lalu Ada sekitar Sepuluh Itu Pilihan Yang diterbitkan Saya termasuk Yang disitu Yang sepuluh Sebenarnya Saya belum merasa Belum merasa berhenti Untuk Berhenti Untuk berkarya Saya masih Istilahnya Masih Belum merasa puas Ingin Berkarya Tapi kalau Dinilai sekarang Itu Mungkin ini Kumcer Kumcer Balada Bidadari Ini bisa menembus Kumpas Saya pikir Waktu itu Saya senang sekali Waktu menulis Sebenarnya Tidak ada jadwal Secara khusus Tapi kalau Saya sebut Jadwal yang secara khusus Itu adalah Ketika Pagi hari Setelah Anak-anak sekolah Sebelum Saya buka Cukur Sebetulnya Kalau mengharapkan Ide datang Itu mungkin Tidak secepat Itu ya Saya menggali Sengaja berpikir Misalnya saya Berpikir tentang Tas Saya harus dapat Ini tas Cerita tas Tentang tas Atau tentang bayi Saya kemarin Berpikir tentang bayi Lalu saya Berpikir terus Maksudnya Berpikir itu Tidak terus Diam Berpikir begitu Tidak Saya motong Pun berpikir itu Menyukur itu Berpikir itu Jalan pun Berpikir itu Asal tidak terlaluan Berpikir Nanti Ada yang saya tangkap Tidak Gitu Ketika berpikir Terus itu Kalau saya meyakini Kalau Pikiran itu Terpusat terus Mengkristal Gitu Nanti akan Tetap ada Akan dapat Dan itu Pengalaman saya Dulu Dulu waktu kecil Pengen jadi Pelukis Malah Pelukis Makanya Waktu Waktu Lulus SMA Itu saya Mendaftar Desain Seni Desain Tapi Saya lukis-lukis Itu bukan Seni lukis Murni Saya sukanya Desain Tapi Tidak diterima Dulu saya Pernah mengajar Di Sebuah SMP Di Solo Awalnya Begini Saya Motong itu Kan Jauh sebelumnya Bahkan Saya Masih Bujang aja Sudah Motong Tapi Kenapa Saya Pengen Mengajar Itu Pemikiran Saya Itu Mungkin Lucu atau apa Saya gak tau Saya Lulusan Pergulan tinggi Saya Akan Mempunyai Anak Anak Saya Nanti Akan Melihat Bapaknya Pendidikan Tinggi Kok Cuma Mengukur Itu Konsep Terderana Anak Kecil Kan Belum Ada Pemahaman Yang Saya Hanya Ingin Menjelaskan Kepada Anak Saya Tidak Dengan Kata-kata Saya Akan Saya Akan Mengajar Kalau Sudah Mengajar Kan Oh Bapak Sekolah Sekolah Tinggi Lalu Mengajar Kan Wajar Kalau Yang Dari Cukur Tadi Kan Enggak Wajar Mungkin SMA Aja Bisa Mungkin Meskipun Tidak Dirumuskan Seperti Itu Lalu Lalu Anak Anak Saya Mulai Besar Saya Mengajar Sudah 6 Tahun Atau Berapa Anak Saya Sudah Mulai Kerja Saya Kembali Ke Tujuan Semula Anak Saya Mungkin Sudah Tahu Kalau Belum Tahu Nanti Pada Saat Saya Mau Keluar Saya Akan Bilang Pertama Yang Saya Bilang Ijin Ke Istri Saya Keluar Dari Guru Ya Mantap Lalu Anak Saya Tugas Saya Mengajak Anak Saya Dua Dua Saya Tanya Satu Satu Kalau Ayah Tidak 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 Persepsi Ketakutan Ketakutan Saya Tidak Berlaku Di Anak Mereka Tidak Pernah Berpikir Ayah Mau Jadi Apa Ternyata Jawabannya Lucu Lucu Saya Ayah Mau Jadi Apa Pokoknya Yang Penting Menjadi Ayah Yang Baik Memang Tujuan Saya Mengajar Itu Seperti Itu Terus Bukannya Terus Mengajar Sasa Itu Tidak Ternyata Mengajar Menyenangkan Karena Transfer Ilmu Itu Mereka Proses Tahu Kita Senang Itu Ternyata Menyenangkan Sama Halnya Kita Dalam Menulis Dan Sebagainya Itu PKN Termasuk Geografi Termasuk Sosiologi Termasuk Ekonomi Termasuk Apalagi Ditambah Satu lagi Menulis Saya Dijatai Satu jam Menulis Yang Sebelumnya Belum Ada Di Waktu Saya Mengajar Menulis Bahkan Anak 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 Juga Pada Protes Pada Tidak Mau Dulunya Malah Malah Terkesan Benci Pelajaran Apa Begitu Aneh Terus Akhirnya Senjatanya Seperti Ini Menurut Saya Tidak Pengen Jadi Penulis Ternyata Yang Saya Katakan Nanti Kamu Akan Tahu Bahwa Penulis Menulis Itu Akan Sangat Berguna Menjadi Manusia Indonesia Adalah Bis yang Kau Tumpangi Monggo Atau Nyemplung Dikali Lalu Pesawat Luruh Seperti Burung Bersayap Patah Laka Rasa Menjilmah Seperti Anak Sendiri Bertamu Jika Kalau Ingin Berjasa Bagi Satu Generasi Jadilah Guru Tapi Kalau Ingin Berjasa Bagi Banyak Generasi Jadilah Penulis Menjadi Manusia Indonesia Indonesia Menjadi Manusia Indonesia Adalah Bins dan Potong Panglimoto Atau Nyemplung Dikali Lalu Pesawat Luruh Seperti Burung Bersayap Bata Kekerasan Menjilmah Terabat Sendiri Bertamu Dikalapati Menghabiskan Sejumlah Sejumlah Komi Dia Mengintip Mungkin Buat Menikah Menjadi Manusia Indonesia Menjadi Manusia Indonesia Indonesia Adalah Berkawan Gembang Berkari Banjir Dan Longsor Kekeringan Sebagai Tamu Di Siang Hari Lalu Api Mampir Di Mulut Seperti Naga Saja Siap Disembuh Menghangus Menghangus Segala Menjadi Manusia Indonesia Adalah Abis Yang kau Tumpangi Monggo Atau Nyemplung Dikali Lalu Bersawat Luruh Seperti Burung Bersayap Patah Kekerasan Menjilmah Kerabat Sendiri Bertamu Di Kalapagi Menghabiskan Sejumlah Sedul Kopi Dia Mengintip Mungkin Buat Menikah Menjadi Manusia Indonesia Uuuu Uh Uuuu Terima kasih.